Intro Balai di Klat Basarnas harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kemampuan SDM personil Basarnas guna meminimalisir resiko kerja saat pencarian dan penyelamatan ataupun aksi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana Usai meninjau persiapan proses kegiatan belajar mengajar tatap muka di Balai di Klat Basarnas di Jonggol, Jawa Barat Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Mohamad Arwani Tomavi mengatakan Balai di Klat Basarnas Jonggol harus punya program peningkatan kompetensi SDM tenaga SAR meliputi bidang manajerial pencarian dan pertolongan serta logistik dan medis Balai di Klat Basarnas Jonggol ini bisa memberikan dampak yang positif bagi upaya kita untuk mengejar dan terus meningkatkan sumber daya manusia kita di Basarnas ini Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mendorong Basarnas segera membentuk badan riset untuk menganalisis kebutuhan personil Basarnas sesuai beban kerja di lapangan mengingat luasnya wilayah serta tingginya potensi bencana di berbagai daerah di Indonesia Badan riset juga diminta menganalisis tantangan penanganan pencarian dan pertolongan terhadap jenis bencana baru yang mungkin terjadi akibat dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi Karena saya kira dengan Indonesia yang begitu luas dan bermakai macam jenis bencana saya kira Basarnas sendiri harus memiliki semacam badan riset ya untuk bisa menganalisa konteks SDM, kemudian perlengkapan dan analisa kebutuhan jumlah personil serta kompetensinya Kenapa? Karena bencana kan di laut, darat, udara dengan berbagai macam Belum lagi misalnya bagaimana Basarnas bisa merespon terhadap perkembangan teknologi Dari Jonggol, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan